Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan real count sementara KPU menimbulkan pertanyaan sebab perolehan suara PSI tiba-tiba di atas hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, Partai Berlogo Mawar Merah itu terancam tidak lolas ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103 ribu suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat, melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan Partai Koalisi Pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Temeliputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa, suara PSI tiba-tiba meledak menjadi lebih dari 3% dan suara Partai Perindo yang hampir tidak ada pergerakan di sistem informasi rekapitulasi atau sirekap, ini seakan menjadi anomali dalam penghitungan suara pemilu 2024. Dan berikut kami hadirkan cuplikan dialog Herjunus Syahputra bersama pakar telematika Roy Suryo, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Mikhail Gorbachevdom, Pengamat Politik Pangis Syarwi Caniago, dan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Tadi ada yang luput tuh, Bang. Iya, silahkan. Apa, PKB. PKB kalau di count kita lihat cuma 10 koma gitu ya. Iya, oke. Terus sekarang udah 11 persen tuh. Jadi sebenarnya nggak cuma PSI dan Gelora gitu ya, ada PKB juga. Jadi ini kami pikir sih kita sabar ya. Kita sabar aja, kita tunggu rekapitulasinya gitu ya. Jangan dipreming macem-macem nih Bang. Karena memang ini kan semua pihak sedang berusaha ya. Saya yakin KPU juga sudah berusaha keras gitu kan dengan si rekapnya yang mungkin belum sempurna. Tapi kita semua sekarang mohon bersabar, kita tunggu hasil real count gitu ya. Kalau dilihat margin-marginnya juga Gelora misalnya sekitar 0,5 persen. PSI juga masih di 0, berapa gitu ya. Itu masih masuk margin of error di ini, di apa namanya, di quick count gitu ya. Itu biasa sih menurut saya gitu. Baik, saya langsung ke Bang Lakaseng. Bang Lakaseng kalau dari Anda sendiri, dari Perindo melihat anomali terhadap angka di hari ini per 2 Maret di 65 persen rekapitulasi. Bagaimana Bang Yusuf melihatnya? Ya kalau angkanya dilihat dari aplikasi si rekap sih, saya turut terang sudah hilang kepercayaan dengan rekap ini. Karena anomalinya itu ini, merusak gitu ya. Ngacaukan dan merusukkan situasi politik. Yang saya lihat sih sepertinya Perindo terkunci gitu loh. Pokoknya di situ aja angkanya. Soal PSI ya saya doakan mereka lolos ambang batas 4 persen. Tapi memang keruhannya kemudian ya akan macam-macam penilaian publik. Jadi semua ada resikonya. Bang Panggi, Anda sebagai pegawai, bagaimana Anda melihat anomali yang terjadi hari ini? Secara empirik objektif tentu ada yang bisa mengkomparasi antara data realpon, si rekap dengan hasil quickon gitu. Nah sekarang kan menjadi problematik yang jadi komplikatif itu kan pertanyaan. Misalnya memang di lembaga survei setahu saya nanti boleh diturut cek. Termasuk Foxfall ya, di Timah TV Nasional kemarin itu tidak ada yang namanya PSI itu lolos ambang batas. Kita hanya ketemukan 2,8 ya. Nah kalau di angka majen operornya itu baru angka 3,8. Nah untuk mencari angka kekurangan 1,2 persen, ya itu kan setara dengan 2,2 juta suara. Nah pertanyaannya adalah apakah ada yang bertendak tuyul suara? Kan itu suaranya. Kan sekarang lagi trener, ternak tuyul nih. Ternak tuyul pakai makanan bubi gitu ya. Nah tiba-tiba ada suara menggelembung, ada juga karena rekap populasi suara hilang, rekap populasi berjenjang bertingkat. Tapi tentu jadi anomali pertanyaan publik selama ini pertanyaannya sederhana. Oke. Dari 19 lembaga survei yang quickon, kalau tidak percaya dengan hasil quickon, kenapa tidak ada satu pun 4? Partai yang menolak gitu ya hasil itu. Tapi partai faktanya akan menerima hasil itu. Tapi kalau kemudian itu terjadi tentu publik patut, menurut saya nggak salah wajar juga bertanya. Atau bisa dua angka yang sebesar itu, tiba-tiba kalau nanti ujung lagunya PSI misalnya lolos, 4% misalnya, 4,1 atau 4%. Yang 2,2 juta atau 2,5 juta itu dari mana? Nah kan itu nanti akan dibuktikan lewat, pembuktiannya tiga hal. Pertama adalah lewat C1 Plano. Semua partai tentu punya C1 Plano. Yang kedua adalah buka semua kotak suara kembali. Dicek satu-satu, dipalidasi lagi semuanya. Kalau tidak mau pemilu ulang. Iya persis kan anomalinya begitu. Sekarang mau percaya realpon atau quickpon. Tetapi kan banyak publik persepsinya. Yang bisa dipercaya itu adalah realpon. Karena hasil resmi kan begitu. Baik Bang Pagi, saya ke Bang Roy Surya langsung saja. Kalau Anda sebagai pakar telematika Bang Roy, ini menarik. Analisa Anda seperti apa melihat anomali untuk hari ini? Ada hal-hal yang janggal tidak Bang Roy? Iya gini, sebelum hasil akhir ya. Kita sebenarnya bisa melihat dari gradual angka-angkanya. Atau ekskalasi angka-angkanya. Kalau kita perhatikan, khusus sub-SI ya, saya belum buka yang digelurang. Itu misalnya tanggal 15 Februari, angkanya adalah 2,68 persen. Untuk tanggal 1 Maret, itu sudah 3,02 persen. Dan terakhir adalah 3,12 persen. Nah khusus pada tanggal 1 Maret itu, jam 10 pagi, itu angkanya adalah 2.319.968. Itu 3,03. Sore harinya, jam 4 sore, itu 2.393.778. Kalau kita melihat itu mungkin, ah ya saya akan bisa naik. Nah menariknya apa? Penambahan angkanya berat. Bang Roy boleh diulangi? Mas. Tadi. Penambahan angkanya adalah 83.000. Ini berasal dari berapa? 10.340. Ini hanya dari 10 TPS. Dari sini saja sudah kelihatan. Oke. 83.340 dibagi 10 TPS itu berarti 1 TPS berapa jukanya? 8.000. Come on. Terima kasih.